Saya pastikan untuk isiannya sangat-sangat besar ya, jadi gembul-gumbul kayak gitu. Untuk isiannya itu bener-bener full daging. Halo Tribuners, masih jumpa lagi bersama dengan saya di Bincang Bisnis. Tribuners untuk kali ini tentunya saya menghadirkan narasumber yang gak kalah menginspirasi dengan Tribuners di rumah, segmen Bincang Bisnis kali ini. Di sini sudah ada narasumber saya, ada Kak Zakia. Halo Kak Zakia, apa kabar? Kak Zakia di sini selaku owner dari Taso Gembul, Tribuners atau Tahu Baso. Di sini juga Kak Zakia sudah berbaik hati sekali loh Tribuners. Tribuners salah satunya sudah menghadirkan ya beberapa sampel, jadi biar Tribuners di rumah tuh bisa tahu dan juga mungkin bisa mencicipi ya Kak ya. Nah tadi juga saya sudah sempat mencicipi Tribuners dan luar biasa sekali ya. Kita bakalan review-review ya Tribuners untuk lebih lengkapnya. Tapi sebelum ke sana Kak, kita ingin tahu dulu dong perjalanan bisnis Kak Zakia ini. Kenapa sih Kak untuk bisa akhirnya terjun ke dalam dunia bisnis khususnya kuliner, makanan dan juga dipilih ini Taso Gembul ini Kak? Iya, untuk awalnya sih memang dunianya bisnis itu pertama-tama di makanan ya. Kita tuh posisi di kala covid, jadi saat covid berpikiran untuk buka usaha makanan, karena sebelumnya aku itu jual barang kayak baju, jadi yaudah ternyata covid itu kalau jualan barang itu ya nggak ini ya. Agak susah ya. Ya, agak susah, semua jadi tutup, terbengkalai, setelah itu ya coba-coba di rumah, saya juga punya anak satu ya di rumah ya, jadi apa ya nggak ada kerjaan, jadi aku jualan, tapi sebelum jualan ini pun aku banyak menunya. Jualan di rumah, terus jualannya hanya untuk di kompleks sekitar sama teman-teman WA aja. Oke, jadi pada waktu itu menunya banyak, dari baso, mie, dan lain-lain, cemilan-cemilan yang lain, sampai ini juga termasuk di menu, tapi selama itu ya namanya ibu rumah tangga sama di rumah aja, yaudah kayaknya terlalu banyak yang dibuat sendiri dengan 15 menu beda-beda. Kepikiran nih apa ya, salah satu dari menu ini yang harus aku pilih untuk fokus, biar bisa berjalan dan bisa jelas, enak, kalau memang enak bisa dipasarkan lebih baik, di luar kan lebih enak ya, kalau kita lihat. Ya udah, terpilih lah taso gembul ini, gitu. Jadi aku buat taso gembul dengan khasnya, apa, saw sambalnya homemade, tahu bakso-nya juga homemade. Wah, luar biasa. Memang banyak sekali Tribuners beberapa pebisnis yang muncul ini karena memang dasarkan dari COVID ini ya, Kak, ya gitu. Jadi memang membawa inspirasi-inspirasi nih ya, Tribuners. Dan di sini juga kita pengen tahu nih, Kak, apa sih yang membuat menjadi kelebihan dari taso gembul ini nih? Kenapa sih Tribuners di rumah itu perlu banget untuk mencicipi menu yang satu ini? Ya, satu, yang pertama itu dari khasnya ya, untuk isiannya itu benar-benar full daging, daging ayam benar-benar halal. Jadi, kenapa ya kok bisa seenak ini? Ini tuh isiannya tuh daging ayam, dibalutin dengan tahunya sendiri. Jadi, kalau misalkan mau digoreng, direbus, atau mau dikuat, atau dicocol saus seperti ini di rumah juga bisa. Oke, jadi memang selain dia praktis, rasanya juga enak gitu ya. Dan mungkin ini juga ya, memilih Kak Zakia untuk mengambil dari 15 menu itu si taso ini? Benar. Waduh, ini pengen tanya lagi dong, ini kan tadi pakai daging ayam, ya. Daging ayam. Kenapa memilihnya daging ayam? Kan bisa daging-daging yang lain gitu kan? Namanya kayak daging sapi, gitu lebih. Daging udang, gitu kan? Memanage harga penjualan. Karena kan untuk daging sapi dan daging ayam harganya lebih tinggi sapi ya. Jadi, aku memutuskan untuk daging ayam, untuk memasarkan di dunia perdagangan atau di reseller pun bisa jual. Oke. Dengan harga yang minim orang bisa cicipin, gitu. Oke, ini kan dagingnya, daging ayam ya tadi yang dipilih karena untuk menghemat budget dan juga biaya ya, Kak? Tapi kalau untuk selain daging ayam, apa bisa diganti dengan daging yang lain? Sebenarnya bisa, tapi untuk khas kita sih memang saat ini untuk daging ayam. Ini ya, Tribuners, kita bakalan lihat dulu di sini sudah ada taso gembul. Nah, ini packaging ini untuk yang sudah digoreng ya, Kak ya. Jadi, luar biasa loh Tribuners ya untuk di taso gembul ini sendiri ada berbagai varian packagingnya. Nah, mulai dari yang ini, ini kemasan kalau Tribuners beli dan langsung digoreng, ini kemasannya seperti ini. Segini itu isi 10 ya, Kak? Iya. Isi 10 harganya cuma Rp25.000. Nih, aku kasih lihat nih ya, Tribuners tuh. Wow. Ini isi 10 harganya Rp25.000 dan di sini kalian sudah dapat dua sambal khasnya ya. Yang membuat dia beda ini yang Kak Zakiya bilang tadi adalah karena sambal khasnya. Kenapa sih, Kak, sambalnya ini menjadi khas banget yang mungkin orang lain tuh nggak bisa tiru nih si taso ini? Kenapa? Iya, sebenarnya ini aku punya ciptaan sendiri ya. Karena memang berawal suka masak. Di lidah juga aku mencicipi keluarga dulu. Gimana sih caranya produk aku itu dicicipin orang banyak, tapi kalangan anak-anak, dewasa, orang tua bisa cicipi dengan sambal yang khasnya yang ada manis, asin, pedas. Oke, gitu. Jadi memang ini saus yang memang sudah sesuai takaran semua bisa menikmati ya. Karena memang pas aku cicipi tadi ya, Tribuners, selain karena rasa bakso-nya yang khas banget dari taso ini, yang lembut dan juga dagingnya berasa banget, ini tadi tuh khas sambalnya itu memang ada manis-manisnya ya. Manis-manis dia nggak terlalu pedas. Jadi memang ini recommended banget untuk Tribuners mungkin yang nggak terlalu suka makanan pedas ya. Dan buat anak-anak juga boleh loh ini kalau menurut aku, karena dia nggak terlalu pedas. Oke. Kak, ini kan selain ada kemasan seperti ini, kita lihat nih ada kemasan begini nih, Tribuners. Ini kemasan apa nih namanya, Kak? Ini kemasan frozen. Frozen, oke. Kemasan frozen nih, Tribuners. Boleh dijelasin, Kak, kemasan frozen ini apa dan bagaimana? Apa mungkin membuka reseller juga? Iya, bener. Nah, di sini untuk memudah para pecinta taso gembul, jajan taso gembul, mau setor di rumah bisa, mau dijual lagi juga bisa. Wow, jadi memang membuka reseller ya? Bener. Jadi untuk kemasannya ini, simpannya di kulkas freezer, bahwasannya di sini kan untuk tasonya sendiri, kita nggak pakai pengawet. Jadi bener-bener homemade, bisa disimpan di freezer. Kalau misalkan ketahanannya di freezer itu, bisa berbulan-bulan. Jadi aman untuk stok di rumah, bisa acara keluarga kumpul, mau acara lagi lebaran, juga bisa untuk seperti ini juga, ada kemasannya juga. Wah, luar biasa nih ya, Tribuners. Berarti memang kemasan frozen ini, Tribuners, nih, kemasan frozen ini sama ya. Ini isinya ada 10 juga ya, Kak? Isinya ada 10 juga, ada 2 saus sambal yang Tribuners bisa dapatkan ya. Dan ini bisa tahan sampai berapa bulan kalau di freezer, Kak? Berbulan-bulan. Berbulan-bulan loh Tribuners. Jadi kalau, apalagi kita udah mau bulan puasa nih, Kak, ya. Jadi cocok banget nih, mungkin Tribuners nyetok untuk bulan puasa nanti, pas buka. Wah, cocok banget nih. Dan satu lagi, mereka buka reseller. Jadi kalau mau jadi resellernya Taso Gembul, ini gimana, Kak, caranya? Gampang banget, dan membantu banget untuk UMKM ya, karena dengan harga yang saya berikan ini sangat berguna banget lah untuk para UMKM. Kenapa di sini saya kasih harga murah untuk berbagi keuntungannya dengan mereka ya. Kalau untuk yang ini, yang frozen, kita ada 2 pilihan. Mau tanpa saus sambal bisa, mau pakai sambal juga bisa. Dengan harganya, kalau untuk yang ini, lengkap seperti ini, harganya hanya Rp20.000. Oke, jadi kalau tidak pakai sambal, harganya? Harganya Rp17.000. Rp17.000 untuk reseller, dan memang kalau pakai sambal, itu berada di harga Rp20.000. Itu harga untuk ecer ada lho. Itu harga untuk ecer lho Tribuners ya. Jadi kalau memang ini ada maksimal pembeliannya juga, untuk Tribuners bisa menjadi reseller. Kalau kurang jelas, boleh calling-calling nih, Kak Zaski, ya nanti ya. Nah, di sini sudah ada kemasan lagi. Jadi ada 3 kemasan nih, Tribuners ya di sini. Di sini ada kemasan versi idul Fitri ya, ya kayak hari raya ya Tribuners. Bisa dijelasin nggak nih, Kak? Yang ini bisa muat berapa, dan harganya berapa nih, Kak? Kalau untuk harga bervariasi, karena kita tergantung minat customer-nya, mau yang berapa isinya. Isi 3, isi 4, isi 5, sampai isi 6 ini bisa cukup. Atau mau kemasan lain, nanti kita usahakan untuk ada yang mereka request, mau dong yang lebih besar, isinya 20 atau 10 bisa. Oh, bisa. Jadi memang sesuai dengan request customer? Iya. Wah, luar biasa nih Tribuners ya. Untuk persiapan lebaran, Tribuners yang bingung, ingin hampers apa? Kalau bosan hampersnya, sembako mulu kan ya? Mungkin boleh ambil hampers, Tasso Gembul yang ini nih, Tribunersnya harganya juga bisa menyesuaikan dengan kantong Tribuners di rumah, yang pastinya affordable. Apalagi untuk dijual kembali, ini sangat ramah ya di kantong, karena bisa untuk reseller. Nah, kita kembali lagi di Baksonya nih, Kak. Ini kan ada mungkin yang mirip-mirip ya, dengan Bakso semacam ini gitu. Mungkin kita sebut aja, ada yang itu gitu. Apa sih, Kak, yang membedakan Tasso Gembul ini dengan... Untuk bedanya, untuk yang lain ya, perbandingan sama jualan yang luar sana, jelas beda banget ya. Satu dari ukuran. Kenapa namanya Tasso Gembul, saya pastikan untuk isiannya sangat-sangat besar ya. Jadi, gembul-gembul kayak gitu. Dan untuk isiannya pun full daging ayam. Jadi, untuk campuran bahan-bahan lainnya, itu hanya sedikit. Jadi, makanya rasanya itu benar-benar, nikmat ya kan. Benar-benar. Dan apalagi mungkin ini, apa, tidak terlalu crispy ya, dari kulitnya. Jadi, memang ini gampang banget loh, Tribuners untuk, mungkin kalau lansia mau makan, gitu kan, dia nggak alot, nggak keras. Sebenarnya, kalau mau, gimana dia mau crunchy, itu tergantung kita gorengnya. Oh, jadi memang ada caranya juga, Kak? Iya. Jadi, crunchingnya itu di ini, di kulit tahunya. Jadi, kalau misalkan mau crunchy, tinggal digoreng agak sedikit lama, dengan api yang sedang, tapi sudah panas. Oke. Minyak. Minyaknya. Jadi, bisa untuk crunchy, garing gitu. Dan ini juga mungkin karena dari perjalanan tadi ya, dan juga digorengnya udah lumayan memakan waktu, jadi memang pas aku yang cobain tadi, dia nggak terlalu crunchy. Tapi overall, untuk seukuran taso gembul ini, dan juga dengan sausnya, ini recommended untuk Tribuners bisa coba loh, di rumah, ya. Nah, Kak Zakia, makasih banget udah mampir ke studio Tribun Lampung, tentunya hari ini sudah menjadi salah satu naro sumber, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi Tribuners di rumah. Boleh kasih statement nih, closing statement untuk Tribuners di rumah, yang ingin berbisnis taso gembul, dan juga menjadi pebisnis seperti Kak Zakia ini, seperti apa? Iya. Untuk para teman-teman semua di luar sana, kalau mau bermisnis, cukup kalian rajin, dan kalian juga mau usaha, ya. Dan di sini juga, untuk taso gembul, menyediakan reseller, jika kalian ingin berminat menjadi reseller kami, sederah hubungi saya, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak Zakia, sudah mampir ke studio Tribun Lampung, dan tentunya di sini masih bersama dengan saya, Kusnola Syaifah, dan juga di sini dengan Kak Zakia, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!